Penularan demam berdarah hanya bisa ditularkan dengan perantara nyamuk Aedes aegypti. Pasalnya, virus demam berdarah tersebut harus berkembang terlebih dahulu di dalam tubuh nyamuk sehingga faktornya adalah nyamuk. Namun tenang saja tribunas, ada cara untuk menyegah penularan dari penyakit demam berdarah atau DBD. Dikutip dari Tribun Health, Dr. Tan Sutien membagi beberapa tips untuk menyegah penularan demam berdarah. Tribunas bisa menerapkan 3M yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang. Namun, tak cukup dengan 3M saja loh tribunas, sehingga harus menggunakan 3M+. Plus yang dimaksud dalam hal ini adalah memberikan tambahan dengan menggunakan bubu abata dalam pencegahan penularan demam berdarah. Dr. Tan juga menjelaskan bahwa memelihara ikan pemakan jentik sangat berguna untuk mencegah penularan demam berdarah. Salah satu cara lainnya, tribunas bisa menanam tanaman zodia yang dikenal bisa mengusir nyamuk. Ruangan yang gelap dan berantakan juga bisa menjadi sarang nyamuk loh tribunas. Maka dari itu, tribunas harus menjaga kebersihan di lingkungan sekitar dan disarankan ada cahaya lampu yang memadai di kamar sehingga bisa mencegah penularan. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!